Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 5 ketemu lagi dengan Pestati di pelajaran Matematika Hari ini kita masih membahas tentang pecahan Tapi hari ini kita mau belajar tentang pecahan desimal Yang kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada desimal Nah hari ini kita akan membahas tentang perkalian pada desimal Bagaimana caranya? Yuk sama-sama di simak video Pestati Anak-anak perkalian pada desimal ada 2 cara Di sini Pestati akan memberikan kedua-duanya Nah kita lihat ya desimal adalah angka-angka yang ada komanya Nah kalau perkalian benar desimal kita bisa buat desimal ini menjadi pecahan biasa dulu Dapat kita kerjakan dengan menggunakan pecahan biasa Kalian pada pelajaran yang terdahulu sudah tahu bagaimana cara membuat pecahan desimal menjadi pecahan biasa Sekarang kita coba merubah desimal ini menjadi pecahan biasa dulu Contohnya adalah 0,25 Maaf 0,25 Oke Dikali 0,5 Ya Di sini 0,25 menjadi 25 per 100 Karena 2 angka di belakang koma maka dia menjadi per 100 Kali 5 per 10 Karena 1 angka di belakang koma Nah kalau sudah seperti ini kita tinggal mengalihkan seperti perkalian pada pecahan biasa yang sudah kita pelajari 25 kali 5 adalah 125 100 kali 10 adalah 1000 Maka 125 per 1000 hasilnya adalah 0,125 Karena 1000 ada 3,0 di sini Maka harus ada 3 angka di belakang koma Sekarang perhatikan lagi ya untuk contoh kedua Contoh kedua adalah 3,5 Pecahan biasa menjadi 35 per 10 Dikali 0,21 menjadi 21 per 100 Karena ada 2 angka di belakang koma Oke Berapa ya hasilnya? Hasilnya adalah 7 7,35 Per 123 Per 1000 Sama dengan 0,735 Nah inilah hasilnya Ini adalah cara mengalihkan desimal menjadi pecahan biasa Sekarang mestati akan memberi cara perkalian desimal dengan bersusun menurun Contoh 0,25 kali 0,5 Pertama kali yang kita lakukan adalah Hilangkan 0,5 Hilangkan 0,5 Karena 0 di sini tidak berarti Maka 0 bisa dihapuskan Menjadi 25 kali 5 Hilangkan komanya dahulu Kemudian tinggal dikali 5 5 kali 5 5 kali 5 5 ditulis 2 disimpan di sini 5 kali 2 adalah 10 10 tambah 2 Berarti adalah 12 Nah setelah ketemu seperti ini Baru kita hitung Tadi ada berapa koma ya Ada berapa angka di belakang koma Maka 1,2,3 Maka harus ada 3 angka di belakang koma Menjadi 1,2,3 Komanya di sini Karena di depan koma tidak boleh tanpa angka Maka kita harus memberi angka 0 Maka ini menjadi 0,125 Sama hasilnya Kita coba lagi pada perkalian desimal di nomor 2 Contohnya adalah 3,5 Hilangkan komanya 21 0,21 Atau 0,21 Hilangkan komanya Dan 0 nya dibuang Karena 0 Jepang tidak ada nilainya Menjadi 21 Kita kalikan 5 Kali 1 3 Atau 1 Kali 3 3 Ya kan? Sekarang kita mau mengalikan dengan 2 Karena 2 adalah puluhan Maka biar kita tidak lupa Atau biar nanti bisa sesuai dengan tempatnya Maka kita beri 0 dulu Karena dia puluhan Selanjutnya 2 Kali 5 10 0 ditulis Masih Menyimpan 1 2 Kali 3 6 6 Tambah 1 7 7 Maka hasilnya adalah Kita tambahkan 5 3 7 Kita kembali lagi melihat soalnya Ada berapa angka di belakang koma? 1 2 3 Berarti harus ada 3 di belakang koma 1 2 3 Berarti komanya ada di sini Ingat Pada saat koma Di depan Itu tidak bisa Maka dia perlu penambahan angka 0 di sini Jadi 3,5 Kali 0,21 Hasilnya adalah 0,735 Oke Nah Coba camkan baik-baik ya Pada saat kalian akan menghitung perkalian desimal dengan bersusun Pertama kali adalah menghilangkan komanya dulu Setelah itu mengalihkan seperti biasa Setelah selesai setelah ada hasilnya Hitung berapa angka di belakang koma 1,2,3 1,2,3 Maka ada 3 angka di belakang koma Anak-anak Matematika itu perlu berlatih, berlatih, dan berlatih Bila hari ini kalian sudah bisa mengerjakan matematika Tapi kalian tidak berlatih lagi Maka kalian akan lupa Dan susah untuk mengerjakan selanjutnya Untuk itu Berlatih di rumah Mengerjakan dengan sungguh-sungguh Mencoba kalian konsentrasi ketika mengerjakan Butuh ketelitian pada saat mengerjakan matematika Anak-anak Selamat berlatih Selamat mengerjakan tugas yang sudah Upload di Google Classroom Demikian penyelesaian Mestati Terima kasih perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih